Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Selamat pagi Apa kabar kalian? Tetap semangat ya Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Jaga kesehatanmu Jangan lupa cuci tangan sebelum memulai kegiatan Jaga jarak dengan orang sekitarmu Dan gunakan masker Kali ini kita akan belajar tema 1 Indahnya Kebersamaan Di subtema 1 dengan judul Keragaman Budaya Bangsaku Pada pembelajaran 2 Indonesia memang terdiri dari beragam macam budaya Bisa kalian lihat disini ada pawai budaya Yang memperkenalkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia Termasuk tari-tarian Selanjutnya Pernahkah kalian melihat tarian seperti gambar di atas? Benar Ini adalah tari bunga cempak Yang artinya artinya itu bunga cempaka Yuk kita simak baik-baik gerakannya Ini adalah gerakan A Bisa kalian tiru di rumah ya Gerakan B Gerakan C Gerakan D Dan yang terakhir adalah gerakan E Bagaimana menurut kalian tentang tarian bunga cempak? Bisa kan kalian melakukannya? Yuk kita menari bersama-sama bersama teman-teman kalian dari rumah Disini ibu akan memberikan video tariannya Terima kasih telah menonton! Selain memiliki keaneka ragaman tarian yang berbeda-beda Indonesia juga memiliki pakaian yang beraneka ragam Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini Pak Sami memakai pakaian yang berasal dari Maluku Ada Pak Encep yang berasal dari Sunda Ada Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur Pakaian adat dari daerah mereka berbeda-beda Ada yang mengenakan sarung, peci, belangkon, ikat kepala, dan sebagainya Sama halnya seperti kalian dan teman-teman kalian Memiliki jenis warna kulit yang berbeda-beda juga Tetapi kita tetap satu dan bisa hidup rukun Berdasarkan gambar di atas Yuk kita cari bersama-sama ciri khas yang terdapat pada daerah tersebut Kita cari Pak Encep yang berasal dari Sunda Pak Udin yang berasal dari Betawi Dan Pak Nur yang berasal dari Jawa Kita tulis ya pada kolom berikut ini Jangan lupa tulis pada buku tugas kalian masing-masing di rumah Minta bimbingan orang tua kalian ya Untuk menanyakan ciri khas masing-masing daerahnya Setelah menulis tugas ini Kita simak video selanjutnya Di sini terdapat warga yang sedang melakukan kerja bakti Untuk siap menghadapi musim hujan Mengapa? Karena musim hujan itu dikhawatirkan Banyak sarang penyakit yang berserakan Sampah yang ada di mana-mana Terus bibit penyakit tumbuh Mencegah terjadinya hujan Maka dari itu warga melakukan kerja bakti Sudahkah kalian bersama keluarga melakukan kerja bakti di rumah? Jika sudah, bagus sekali Kalian hebat Namun jika belum Yuk kita lakukan kerja bakti Dimulai dari rumah kalian masing-masing Bagaimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Seru kan? Kalian bisa bernyanyi dan mengetahui berbagai macam aneka ragam budaya Kita tarik kesimpulannya yuk Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada Keberagaman tersebut akan memperkaya kita Bayangkan Jika pendapat kita sama Apa yang akan terjadi ya? Anak-anak Sekian pembahasan pada hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian dan orang tuamu di rumah Masih ingat kan tugasnya yang mana? Yuk kita lihat bersama-sama kembali di akhir video Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar!